Saat ini tanggal 2 Maret 2021 ini adalah tanggal peluncuran sebuah laporan tahunan yang ini rutin diluncurkan oleh Frank Knight Wealth Report 2021. Nah untuk peluncuran hari ini ada salah satu fokus yang menarik perhatian banyak media Asia dan juga media-media di Indonesia yaitu dimana dikatakan bahwa pertumbuhan ultra high net worth individuals di Indonesia ini diproyeksi akan bisa melampaui China pada tahun 2025 mendatang. Nah selengkapnya seperti apa akan kita ulas bersama dalam Taipan Indonesia Libas China berikut ini. Oke kita lihat dulu secara umum pesebaran ultra high net worth individuals menurut laporan dari Frank Knight ini untuk tahun 2021. Apa yang dimaksud dengan ultra high net worth individuals? Jadi ada definisinya menurut laporan ini yaitu mereka yang memiliki kekayaan bersih termasuk hunian utama mereka sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat. Nah kalau dirupiahkan ini sama dengan sekitar 420 miliar rupiah ya. Nah kalau kita lihat persebarannya seperti ini. Oke kita lihat di urutan pertama ada 180,1 ini 180 ribuan lah ya untuk orang yang berstatus ultra high net worth individuals di Amerika Serikat. Ini urutan yang pertama, kemudian urutan kedua ada sebaran di China sekitar 70 ribu ultra high net worth individuals di China. Kemudian di Eropa ada Jerman di posisi ketiga 28 ribuan ultra high net worth individuals. Tapi di laporan ini yang menjadi pusat perhatian adalah kawasan Asia. Kenapa kawasan Asia? Karena ini diproyeksi pada 2025 mendatang ini komposisi Asia ini pada saat ini ya kita bicara pas dari saat ini dulu kemudian baru proyeksinya nih. Pada saat ini komposisi ultra high net worth individuals di Asia ini sudah sebesar 36 persen dari total keseluruhan sebaran ultra high net worth individuals di tingkat global. Jadi lumayan mendominasi ini untuk Asia dan untuk dibaca di masa atau pemulihan pandemi COVID-19 ini kenapa Asia menjadi perhatian juga di sini. Karena ini Asia dianggap punya kemampuan yang adaptasi cukup baik untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga Asia ini dinilai memiliki kemampuan teknologi dan juga infrastruktur yang semakin dalam dan tumbuh. Dan kemudian juga pertumbuhan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi skala global yang lahir di Asia. Jadi Asia ini dianggap sebagai salah satu wilayah yang cukup subur untuk menumbuhkan ultra high net worth individuals baru. Jadi Asia nih ya nah di proyeksi ini baru kita bicara soal proyeksi. Di proyeksi pada 2025 mendatang ini pertumbuhan ultra high net worth individuals di Asia ini akan sebesar 39 persen. Kita berbicara pertumbuhan atau laju kecepatan pertambahannya ya. Dan ini paling tinggi dibanding dengan region-region atau wilayah-wilayah lain. Di posisi kedua ada Afrika yang diperkirakan akan bertumbuh 33 persen. Namun proyeksi pertumbuhan secara global sendiri untuk ultra high net worth individuals di 2025 ini 27 persen. Jadi Asia ini di atas rata-rata. Nah view yang bullish, pandangan yang bullish atas Asia ini juga senada dengan laporan yang dirilis oleh Fitch terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2021 momentum recovery dari pandemi COVID-19. Dimana di sini China menjadi motornya di proyeksi pertumbuhan ekonomi China di 2021 ini oleh Fitch adalah 10,2 persen. Kemudian India di proyeksi 9,5 persen. Nah Indonesia sendiri diperkirakan ini pertumbuhan ekonominya berkisar antara 4,5 sampai 5,5 persen untuk tahun 2021. Oke dari kawasan Asia yang begitu moncar dan menjadi highlight dalam laporan ini, ini ada satu negara yang proyeksi pertumbuhan ultra high net worth individualsnya diperkirakan ini paling moncar. Tidak hanya di kawasan Asia tapi juga di dunia. Wah ternyata ini adalah negara kita Indonesia ya. Sekali lagi ultra high net worth individuals ini adalah mereka yang kekayaannya 30 juta dolar Amerika Serikat termasuk hunian utamanya. Jadi ini kira-kira memiliki kekayaan 420 triliun rupiah termasuk rumah utamanya. Oke di Indonesia ini diperkirakan pada tahun 2025 pertumbuhan ultra high net worth individualsnya adalah 67 persen. Wah kita di posisi pertama nih mengalahkan India dengan pertumbuhan 63 persen. Kemudian mengalahkan Polandia, Sweden, Perancis, Selandia Baru dan juga mengalahkan China yang disini diproyeksi pertumbuhannya akan 46 persen. Patut menjadi perhatian disini adalah proyeksi pertumbuhan ya. Jadi proyeksi pertumbuhan ini adalah kecepatan penambahan ultra high net worth individuals. Tapi kalau bicara soal angka proyeksi berapa sih jumlah ultra high net worth individuals pada tahun 2025 nanti proyeksinya seperti apa? Dari Frank Knight nah ini untuk Indonesia diproyeksikan hanya seribu orang ultra high net worth individuals dengan kekayaan di atas 30 juta dolar Amerika Serikat atau 420 miliar rupiah ya. Kalau dengan kursus 14 ribu tapi kalau di China nih jumlahnya adalah 103 ribu orang. Jadi ini sekali lagi pertumbuhan ya itu yang menjadi kata kunci disini. Kecepatan pertumbuhan Indonesia ini memang diperkirakan akan lebih mantul gitu dibanding China. Kenapa demikian nih ada alasannya nih? Oke karena dinilai oleh Knight Frank ini ya. Indonesia has always been a sleeping economic giant in Asia with its large young population and rapidly expanding middle class coupled with its large domestic consumption base and emerging tech unicorns. There are plenty of opportunities for wealth creation within the country. Kata kuncinya disini Indonesia tuh dianggap selama ini tuh adalah raksasa yang tertidur di Asia dengan begitu besarnya populasi kaum muda dan juga begitu cepatnya pertambahan jumlah kelas menengah di Indonesia. Ditambah lagi nih kita punya domestic consumption, konsumsi domestik yang besar di Indonesia dan juga adanya unicorn-unicorn teknologi yang bermunculan. Dan ini memunculkan kesempatan untuk penciptaan kekayaan ya di Indonesia. Nah apalagi nanti unicorn-unicorn seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka akan IPO wah pasti akan semakin banyak bermuncuran ultra high network individuals di Indonesia. Kemudian kita lihat tentunya kemunculan atau penambahan ultra high network individuals di Indonesia ini akan mengikuti jejak Crazy Rich Indonesia yang menurut Forbes ini adalah daftar 5 orang terkaya di negeri ini. Kita lihat di urutan pertama ada duo Hartono bersaudara, pemilik jarum dan juga BCA ya. Mereka memiliki 54,94 persen saham BCA. Ini kekayaannya 38,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan setara dengan 546,3 triliun rupiah. Kemudian di urutan kedua ada keluarga Wijaya, pemilik bisnis kerajaan bisnis Sinarmas ya. Ini dengan kekayaan 11,9 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kita rupiahkan dengan kursus 14 ribu ini berarti sekitar 166 triliun rupiah ya. Kemudian ada Prayogo Pangestu, ini adalah pendiri dari Raksasa Barito Pasifik dan juga TPIA ya. Chandra Asri Petrochemical ya kalau kita ingat. Kemudian juga ada bos ini kekayaannya 6 miliar dolar Amerika Serikat atau 84 triliun rupiah. Kemudian ada Antoni Salim, bos dari grup Salim. Tentu saja 5,6 miliar dolar Amerika Serikat kekayaannya kalau dirupiahkan sekitar 82 triliun. Dan kemudian ini ada Sri Prakash Lohia dengan kekayaan 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan ini sekitar 78 triliun. Ini dia pemilik dari industri tekstil dan juga petrokimia ya. Jadi kita akan nantikan 2025 apakah betul proyeksi dari Frank Knight ini bahwa akan semakin banyak lagi individual-individual ultra high network individuals di Indonesia yang lahir bahkan kecepatannya diperkirakan akan melebihi pertumbuhan ultra high network individuals di China. Kita nantikan bersama 2025. Terima kasih.